Kamu pernah gak sih liat orang yang sangat mirip denganmu bahkan berpura-pura menjadi dirimu? Sering lho ada cerita seseorang dibingungan oleh makhluk yang sangat mirip oleh teman atau kerabatnya. Serem ya katanya makhluk tersebut di dunia barat itu disebut Wobblegangers. Ada yang mengatakan jika Wobblegangers ini dianggap sebagai makhluk supernatural dan biasa melakukan hal-hal buruk atau jahat. Di video kali ini aku bakal membahas film yang menceritakan tentang Wobblegangers. Kira-kira ada apa aja ya? Langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama adalah... Look Away Film pertama menceritakan Maria yang bisa melihat kembarannya melalui bayangan kaca. Di sana dia bertukar tubuh dengan kembarannya itu dan ternyata kembarannya melakukan balas dendam ke orang-orang sekitarnya. Kisah bermula dari Maria, siswi SMA yang sering dirunduk oleh teman-teman sekolahnya. Di kamarnya dia menemukan foto hasil USG dirinya dulu, di mana di sana ternyata ada dua bayi. Ketika malam hari, Maria yang berada di kamar mandi dikagetkan oleh bayangan cerminnya yang tidak mengikuti gerak badannya. Kesokan harinya, Maria berusaha mengatakan kejadian kemarin kepada ayahnya. Tapi ayahnya hanya peduli pada penampilan Maria yang berantakan dan menyuruhnya untuk menampikan dirinya di kamar mandi. Ketika Maria di sana, rupanya bayangannya terkadang tidak mengikuti gerakannya. Namun kali ini, Maria tidak menyadarinya. Keesokan harinya, Maria mencoba memberanikan diri untuk mendatangi sekaligus berbicara dengan bayangan yang ada di cerminnya itu. Bayangan itu mengatakan jika dia tahu semua tentang Maria. Begitu juga, dia ada di setiap cermin yang dia lihat dan bayangan itu juga memperkenalkan dirinya sebagai Erwin. Di sana, Erwin mengatakan jika tidak ada yang peduli dengan dirinya selama ini dan dia bisa membantunya dengan syarat mereka harus bertukar posisi. Di saat mereka bertukar posisi, ibu dari Maria mengalami mimpi buruk. Keesokan harinya, Erwin yang sudah di tubuh Maria langsung merubah penampilannya di sekolah. Dia juga jadi berani sama orang-orang yang merundungnya. Tidak hanya mengkonfrontasi orang-orang yang menyakitinya, tapi dia juga sampai menyerangnya. Bahkan, ketika sedang bermain ice skating bersama sahabatnya, Maria memberikan tatapan tajam yang membuat sahabatnya ini ketakutan. Maria yang terus mengejarnya, akhirnya membuat sahabatnya ini meninggal karena terjatuh. Maria yang asli sedang berada di dalam cermin mencoba untuk bertukar posisi kembali, tapi sayangnya Erwin tidak mengizinkannya. Waduh, kira-kira bagaimana ya cara Maria akan dapat kembali ke tubuhnya lagi setelah bertukar posisi dengan Erwin? Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, bisa langsung tolong filmnya yang berjudul Look Away. Lanjut ke film berikutnya adalah... Cam Film berikutnya menceritakan Lola, seorang live streamer, yang tiba-tiba ada orang yang sangat mirip dengannya melakukan live stream di akunya sendiri. Lola yang mengetahui hal itu, berusaha untuk meyakinkan ke fansnya jika sebenarnya yang mereka lihat bukan dirinya sendiri. Cerita bermula ketika Lola yang bekerja sebagai live streamer sedang menargetkan agar berada di posisi top 50. Pada suatu malam, ketika melakukan live stream, dia akhirnya berhasil mencapai posisi 50. Ketika sedang selebrasi, tiba-tiba live streamer sayangannya membuat challenge untuk menurunkan peringkat Lola. Dan benar saja, semua penonton Lola langsung keluar dan peringkat Lola langsung turun drastis. Karena peringkatnya yang turun drastis, akhirnya dia bersama temannya menuju ke Camp Girl Club untuk melakukan live stream di sana. Ketika mereka melakukan live stream, benar saja, Lola langsung naik peringkat hingga posisi 47. Pada keesokan harinya, ketika Lola mau login ke akunya, rupanya dia selalu gagal. Ia mencoba login berkali-kali sampai dia mengecek akunya sendiri. Dan ternyata, akunya sedang melakukan live stream dengan orang yang mirip dengan dirinya. Setelah melihat itu, dia langsung menelpon pihak developer live streaming itu. Dan mengatakan, jika dirinya tidak bisa login dan ada seseorang yang menggunakan akunnya. Tapi sayangnya, pihak developer tidak bisa langsung membantunya. Keadaan makin kacau ketika kembaran Lola melakukan live stream yang lebih ekstrim daripada yang biasa dilakukan di live streamnya. Waduh, kira-kira bagaimana ya? Cara Lola mengembalikan satu-satunya pekerjaan itu dari kembarannya sendiri yang mengambil alih akun live streamnya. Buat kamu yang penasaran, kamu bisa langsung tonton filmnya yang berjudul Game. Lanjut ke film terakhir, yaitu... As Film terakhir menceritakan keluarga Adelaide yang awalnya ingin liburan musum panas. Tapi malah bertemu dan juga diburu oleh kembaran keluarganya sendiri. Karena kembaran mereka ingin mengambil kehidupan keluarga Adelaide. Pada awal cerita, Adelaide yang merupakan seorang istri dari Gabe memiliki dua orang anak, yaitu Zora dan Jason. Ketika musim panas tiba, mereka berlibur ke pantai Santa Cruz bersama keluarga temannya Gabe. Ketika malam hari, ternyata Adelaide ingin segera pulang. Karena di pantai itu, dia dulu pernah melihat anak yang sangat mirip dengannya. Di tengah ceritanya, tiba-tiba lampu rumah mereka padam dan Jason mengatakan jika ada satu keluarga di depan rumah mereka. Adelaide yang ketakutan segera memanggil 911. Tapi, Gabe malah menyuruh semua untuk tenang. Ketika keluar rumah, Gabe menyuruh keluarga misterius itu untuk pergi. Tapi, karena mereka cuma diam saja, Gabe akhirnya menakuti-nakuti mereka dengan membawa tongkat baseball. Tapi yang terjadi, keluarga misterius itu langsung mengambil Gabe. Gabe yang ketakutan langsung lari ke dalam rumah. Tapi seremnya, keluarga misterius itu tahu tempat kunci tersembunyi rumah itu dan langsung membobol rumah Gabe. Setelah keluarga misterius itu berhasil membobol betapa kagetnya mereka. Ternyata, keluarga itu mempunyai rupa yang sangat mirip. Di sana, kembaran Adelaide menyuruh Adelaide untuk memborgo dirinya sendiri. Sedangkan Gabe tiba-tiba ditarik paksa oleh kembaranya sendiri. Kembaran Adelaide juga menyuruh Zora untuk lari sejauh mungkin karena kembaranya akan mengejarnya. Dan menyuruh Jason beserta kembaranya untuk bermain bersama. Ketika Jason bermain bersama kembaranya, mereka membuka topeng secara bersamaan. Dan betapa kagetnya ketika Jason melihat pecah kembaranya yang sangat menyeramkan. Setelah semua kejadian itu, untungnya Jason bersama Adelaide dan Zora berhasil kabur dari kembaranya. Di sana, Gabe yang juga berhasil kabur mengajak keluarganya untuk menaiki kapal menuju ke rumah temannya yang berada di seberang danau. Namun, di rumah temannya Gabe, rupanya kembaran dari keluarga itu telah menyelinap datang dan mengakhiri hidup mereka semua. Wah, kira-kira gimana ya cara keluarga Gabe agar selamat dari kejaran kembaran mereka sendiri? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa langsung tonton filmnya yang berjudul Us. Oke sobat, itulah film-film yang menceritakan tentang doppelganger. Wah, sering banget ya ketika ada orang yang mirip dengan kita dan melakukan hal-hal yang ekstrim. Nah, untuk nextnya, kita akan bahas film apa lagi nih? Komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.